Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin Insya Allah ini bisa resyonit buat kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share And not skip iklan channel aku Jangan percaya tarotnya 100% Karena tarot bukan Tuhan Jadi bijak dalam menonton tarot aku Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku Oke, kita lihat ya Kita lihat Situasi maskulin The sun Three of pentacles The eight of pentacles And the six of swords Situasi maskulin Ten of pentacles Four of cups Maskulin Kamu inginnya sih semuanya baik-baik aja ya Hubunganmu dengan feminin Wargamu Dan juga dengan orang ketiga Ya, tapi Semuanya ini permainan kamu ya Dan feminin sudah tahu triknya kamu Mencoba memperbaiki komitmennya kamu Dengan keluarga kamu Dengan Feminim Ataupun dengan anak kamu ya Coba memperbaikinya Tapi Ujungnya banyak penyesalannya Dalam Kebahagiaan kamu Four of cups Three of cups Ada the sun Ini ada earth sign Air sign Water sign And Fire sign Oke Kamu sebenarnya sih Mencoba bahagia Mencoba memperbaiki Hubungan kamu dan Orang ketiga kamu Bahkan juga Dengan keluarga kamu Coba untuk mencocokin gitu ya Tapi ternyata gak cocok Walaupun ya Kamu merasa Banyak kebahagiaan disitu Ya, kebahagiaan kamu tuh penuh dengan kekecewaan Disini Kamu coba Meninggalkan Ya, meninggalkan Kebahagiaan kamu Demi kestabilan hidup kamu Juga Kecewa Ya, dengan Kesuksesan yang kamu Rai tuh Karena Kamu orangnya tidak pernah cukupan Jadi selalu kayaknya kurang Dan kurang Dan kurang Dan itu Berujung Perselingkuhan lagi Ten of cups The queen Eight of wands Sulit rasanya untuk Melepaskan Ya Melepaskan Koneksi ini Kamu dan Feminim Kamu ingin kembali lagi sih Kamu masih mengintai Ataupun memantau Masih ingin mengontrol Kebahagiaan ini Makanya Kamu coba untuk memperbaiki Perjalanan hidup kamu Nanti Sebagian dari maskulin ini Alasannya Anak Kembalinya Ya Karena Maskulin itu Ingin stabil lagi Jadi ketika Dia sudah sukses lagi Kembali sama Feminim Dan ketika dia bosan Dia bisa memilih Siapapun Dia bisa lari dengan Manapun gitu ya Karena banyak pilihan Yang menginginkan dia Kenapa Ya karena Dia memiliki kesuksesan Kestabilan hidup Dan dia ingin kembali Seperti itu lagi Mencoba Membahagiakan diri Dengan pilihannya Walaupun Pilihannya itu Membawa dia Rasa kebosanan Dempres Oke Maskulin Ingin mempertahankan Kebahagiaannya Dengan Feminim Nanti Ya karena Alasannya Anak Dan Disini Sebenarnya Feminim sudah Bahagia sih Dengan Keadaan Ya Terutama Yang memiliki Anak yang baru Lahir Ada sebagian Dia kan Coba Untuk kembali Menawarkan Keuangan Atau Kestabilan hidup Dengan Feminim Karena Dia ingin Sukses lagi Memperbaiki Image Dia Dan Maskulin Juga disini Ingin Memperbaiki Hubungannya Dengan Feminim Dan Orang Ketiganya Si Maskulin Lagi Bekerja Keras Untuk Mendapatkan Keuangan Besar Wow The night The night of cups Eight of cups Ten of ones And the justice Maskulin Nanti terpaksa Datang ke kamu lagi Karena Kamu sudah siap Memulai Karena Maskulin Ataupun Halusinasi Halusinasi Nanti Yang aku lihat TM Akan coba Untuk meninggalkan Karmik Walaupun Harus Harus melewati Banyak Ujian Rintangan Dan ini Resiko Besar Buat TM Disini Maskulin Coba untuk Memperbaiki Sifat Childish Dia Yang mana Dia selalu Lari Dari Sebuah Hubungan Ketika Dia merasa Kebosanan Ya Dia merasa Sulit Untuk Menyelesaikan Masalah Dia lari Kedalam Sebuah Hubungan Baru Sehingga Kebahagiaan Dia selalu Terpaksa Ya Karena penuh Dengan Karim Circle Bahagia Tapi Karim Circle Jadi Ya Dia harus Membawa Beban Tentang Penyesalan Dia Bisa Seumur Hidup Kekecewaan Yang harus Dia bawa Dan Ya Dia harus Mau Tidak Mau Ini Memang Berat Sulit Rasanya Buat Dia Karena Tanggung Jawabnya Tentang Kejujuran Dari Masalah Perselingkuhan Yang Dia Lakukan Selama Ini Dengan Kamu Kamu Membawa Keberkahan Dan Kamu Juga Coba Untuk Mupon Menerima Lamaran Orang Ataupun Menerima Tawaran Kerja Dengan Orang Lain Ini Bisa Traveling Tapi Memang Ada Rasa Kecewa Juga Karena Kamu Mendengar Kabar Tidak Mengenakan Dari Pasangan Kamu Ataupun Dari Bisnis Kamu Tentang Perselingkuhan Tapi Kamu Coba Untuk Berlaku Adil Kebahagiaan Kamu Raih Dan Maskulin Coba Untuk Bisa Komitmen Lagi Dengan Kamu Karena Dia Ingin Memperbaiki Image Dia Dan Rezekinya Dia Maka Dia Akan Nekat Untuk Bisa Komunikasi Lagi Sama Kamu Karena Kehidupan Dia Penuh Dengan Kekecewaan Dan Penuh Dengan Kebosanan Yang Harus Dia Bawa Dia Menyujurkan Tentang Perselingkuhan Tapi Hati-hati Disini Akan Menjadi Karmic Circle Lagi Karena Dia memang Orangnya Selalu Ingin Bersenang Senang Kita Lihat Lagi Kartunya Wow The Queen Maskulin Maskulin Dia masih Memikirkan 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 Kestabilan Hidup Memikirkan Kenangan Dengan Kamu Sulit Rasanya Dia Lepaskan Tapi Disini Kamu Sudah Hancur Kamu Sudah Kacau Balau Dan Kamu Ingin Menghancurkan Tentang Trust Issue Di Masa Lalu Terutama Memori Tentang Koneksi To Influence So Aku Ngelihatnya Sebenernya Feminim Sudah Memutuskan Gitu Tentang Perasaan Yang Hancur Dari Koneksi Ini Karena Kamu Coba Untuk Memutuskan Membahagiakan Diri Kamu Membersihkan Energi Negatif Ya Tapi Maskulinnya Ini Kecewa Dengan Perselingkuhannya Sebagai Sudah Yang Menikah Atau Hidup Bersama Dengan Karmik Disini Maskulin Ingin Banget Kembali Ke Kamu Ya Tapi Memang Maskulin Disini Coba Untuk Berpikir Dengan Cara Apa Bisa Memulai Komunikasi Sama Kamu Ya Karena Yang Aku Lihat Si Maskulin Ini Sulit Untuk Berkata Jujur Walaupun Ujungnya Yang Enggak Mau Dia Harus Jujur Sama Kamu Kalau Dia Mau Sukses Lagi Kalau Dia Mau Bahagia Lagi Ya Aku Ngelihatnya Kamu Justru Udah Ada Yang Nerima Pinangan Ya Pernikahan Dan Ini Membuat Maskulin Itu Ketar Ketir Si Sebenernya Ya Ketar Ketir Karena Ya Kamu Energinya Udah Full Buat Kamu Kedua Kamu Sudah Ada Yang Menerima Tunangan Tawaran Kerja Jauh Ada Long Distance Ya Pindah Tempat Ada Yang Coba Untuk Ngelamar Kamu Sehingga Maskulin Merasa Energinya Kok Kayaknya Bidah Gitu Ya Tuh Kamu Sudah Kuat Dalam Menghadapi Kehancuran Kamu Sudah Tegar Kamu Tetap Melatih Spiritualnya Kamu Kamu Juga Memutuskan Untuk Memaafkan Transisu Di Masa Lalu Ini Yang Membuat Maskulin Itu Sulit Melepaskan Kamu Tuh Karena Kamu Adalah Seseorang Yang Memudahkan Harapan Dia Doa Doa Dia Jadi Gini Kamu Sebagai Penarik Rezekinya Dia Kamu Sebagai Pembawa Hoki Dia Jadi Apa Yang Dia Ingin Dengan Cara Kamu Berdoa Dengan Cara Kamu Belajar Melepaskan Kisah Masa Lalu Yang Stuck Dalam Pikiran Kamu Kamu Coba Untuk Tegar Kamu Coba Untuk Kuat Kamu Coba Untuk Bisa Belajar Bersyukur Dari Kehancuran Yang Kamu Dapat Di Masa Lalu Ini Ini Membuat Kamu Benar Benar Pembawa Rezeki Pembawa Energi Baik Spiritualnya Ini Aku Lihat Makanya Kamu Sebagai Pengabulan Perantaranya Gitu Karena Aku Lihat Di Sini Maskulin Coba Untuk Bisa Tuh Ya Maskulin Coba Untuk Bisa Mempertahankan Rumah Tangga Ini Tapi Dengan Sikap Arogan Dan Angkuhnya Dia Ya Karena Dia Juga Mengendalikan Dengan Cara Drama Kebohongan Ataupun Ilmu Hitam Disini Dia Ingin Menaklukkan Kamu Menaklukkan Kehidupan Kamu Rumah Tangga Dengan Kamu Pada Akhirnya Ending Ini Hampas Sendiri Ya Ilmu Dari Dia Karena Kamu Sudah Menderima Memaafkan Ya Memaafkan Tentang Kisah Masa Lalu Tapi Kamu Tetap Melatih Dirimu Untuk Mendapatkan Apa Yang Kamu Inginkan Sekarang Jadi Kamu Berdoa Bukan Untuk Maskulin Seluruhnya Kamu Berdoa Untuk Kamu Dan Disini Aku Lihat Kamu Mendapatkan Kebahagiaan Nanti Mendapatkan Apa Yang Kamu Cita-citakan Makanya Maskulin Merasa Kok Kehidupan Dia Berbeda Dratis Sekarang Yang Tadinya Mudah Mendapatkan Apapun Sekarang Gak Mudah Ya Eight Of Cups And The King Of Pentacles And The Seven Of Cups The Dead Ini orang Memang Penakluk Ya Orangnya Dendaman Aku Melihatnya Feminim Sudah Kecewa Sudah Menjujurkan Kekecewaan Di masa Lalu Terhadap Sikapnya Maskulin Yang Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Dengan Cepat Sehingga Feminim Sulit Sebenarnya Si move on Dari Maskulin Tadinya Masih Terbayang Masih Dihantui Tentang Kehancuran Bahkan Juga Masih Mengingat Bermimpi Tentang Kejadian Di masa Lalu Bahkan Kamu Ada Rasa Takut Tentang Kehancuran Sampai Tujuh Turunan Ya Karena Perbuatannya Maskulin Ini Sangat Membuat Kamu Traumatik Ya Tapi Kamu Coba Untuk Tegar Kamu Coba Untuk Kuat Mengalami Kehancuran Dalam Sebuah Hubungan Femini Memutuskan Untuk Mubon Ya Walaupun Terkadang Masih Mengingat Maskulin Karena Maskulin Merasa Masih Mengikat Ya Komitmen Ini Dengan Kamu Ya Dan Maskulin Merasakan Kekacauan Setelah Kamu Memutuskan Untuk Mubon Dan Karirnya Dia Stuck Ya Teno Sword Justru Sekarang Terbalik Yang Tadinya Kamu Merasa Ketakutan Akan Karma Tujuh Turunan Karena Kamu Fokus Untuk Pembendahan Diri Fokus Melepaskan Dan Memaafkan Kisah Masa Lalu Dan Kamu Fokus Dalam Perbaikan Spiritual Kamu Alhamdulillah Cara Kamu Ini Akan Menghasilkan Yang Terbaik Dan Ini Membuat Maskulin Kehilangan Energi Kamu Dan Maskulin Kecewa Ya Kecewa Karena Apa Yang Dia Genggam Saat Ini Ini Akan Menghantui Dirinya Selama Tujuh Turunan Ataupun Sepuluh Tahunan Ya Dalam Sebuah Pekerjaan Ataupun Pilihan Jadi Dia Selalu Akan Tersakiti Aku Lihat Dan Ini Adalah Karma Untuk Dirinya Dia Sendiri Ya Karena Yang Aku Lihat Memang Maskulin Orangnya Tukang Menghayal Selalu Kurang Dan Kurang Ketika Dia Sudah Sukses Ya Dia Ingin Ingin Yang Lainnya Yang Belum Yang Belum Bisa Dia Dapat Ya Untuk Kepuasan Dirinya Pada Akhirnya Ya Apa Yang Dia Impikan Hancur Semua Ya Kecewa Memikirkan Tentang Memorinya Dengan Kamu Memikirkan Tentang Pembayaran Karma Dihantui Kekecewaan Yang Tidak Pernah Putus Putus Dihantui Tentang Karma Buruknya Dia Dan Dia Bermimpi Buruk Terus Kecewa Bosan Memikirkan Tentang Koneksi Sama Kamu Tapi Kamunya Sudah Kuat Makanya Dia Sulit Menggenggam Kamu Lagi Ya Sulit Melakukan Tanggung jawab Dari Koneksi Ini Karena Kamunya Sudah Kuat Dalam Penyembuhan Diri Kamu Sudah Mampu Melawan Segala Perbedaan Dengan Kebaikan Kamu Kita Lihat Situasi Mas Tuh Ya Dia Ingin Kembali Sama Kamu Guys Four Of Wands Ingin Kembali Sebagian Dari Maskulin Ada Yang Bercerai Dengan Orang Barunya Nanti Tapi Memang Butuh Proses Karena Feminim Harus Komitmen Dalam Penyembuhan Diri Dan Aku Melihatnya Disini Ya Feminim Harus Sekuat Tenaga Ya Untuk Mencapai Cita-citanya Dengan Cara Terus Menggali Ilmu Spiritual Kalau Kamu Tidak Bisa Sendiri Cari Guru Spiritual Kamu Yang Selalu Memberikan Energi Positif Ya Karena Menjadi Orang Spiritual Itu Tidak Mudah Ujiannya Luar Biasa Perjalanan Prosesnya Juga Ritualnya Juga Kalau Kamu Tidak Sanggup Dengar Ritualnya Jadi Kamu Cari Guru Spiritual Yang Benar-benar Bisa Membantu Perubahan Energi Kamu Maskulin Dihantui Tentang Kekacauan Di masa Lalu Kehancuran Dan Dia ingin Kembali Ke Kamu Karena Dia melihat Kamu Sudah Kuat Tegar Bahkan Sudah Optimis Dengan Masa Depan Kamu Dan Kamu Sangat Kuat Dalam Hal Spiritual Dia Menganggap Kamu Sebagai Rumah Terakhirnya Rumahnya Dia Yang Nyaman Ya Ketika Kamu Sudah Memutuskan Untuk Move On Ketika Kamu Sudah Memutuskan Untuk Move On Sudah Tidak Mau Lagi Dengan Dia Belajar Untuk Bisa Melepaskan Dari Permainan Dia Terutama Karma Dari Perjalanan Twin Flames Sebagian Memang Ada Yang Berharap Bisa Kembali Dengan Maskulin Ada Tapi Aku Lebih Melihatnya Kamu Fokus Dalam Move On Dalam Mencintai Dirimu Sendiri Membahagiakan Kamu Sendiri Disini Kekecewaan Akan Selalu Dihantui Oleh Maskulin Dimana Kehancuran Akan Selalu Menghampiri Dia Dan Dia Berfikir Untuk Bisa Kembali Lagi Sama Kamu Karena Kamu Adalah Tempat Rumahnya Dia Yang Nyaman Dan Kamu Adalah Seseorang Perantara Untuk Bisa Memenuhi Segala Keinginan Dia Terkabulnya Cita-cita Dia Dia Bermimpi Buruk Ya Karena Kamu Sudah Tersakiti Dia Tidak Nyaman Ya Disini Dia Bermimpi Kamu Ada Seseorang Yang Coba Untuk Melamar Kamu Karena Kamu Sudah Terluka Sehingga Kamu Stres Depresi Memikirkan Rasa Trauma Tapi Sebagian Dari Feminim Coba Untuk Belajar Bijak Memperbaiki Masa Depan Lagi Ini Bisa Menerima Pasangan Baru Untuk Yang Sudah Bercerai Ya Kalau Yang Belum Bercerai Ya Kamu Coba Untuk Menerima Maskulin Tapi Disini Kamu Lebih Fokus Mencapai Doa Kamu Sendiri Ya Aku Ngeliatnya So Maskulin Ini Kehidupannya Sudah Mulai Tidak Baik Karena Energinya Sudah Banyak Yang Berubah Nanti Malam Kita Live Kita Baca Tentang Efek Dari Energi Matahari Ya Kita Kita Lihat Dari Oracle Yang Mau pesen Minyak Silahkan Buru-buru Ya Karena Stoknya Tidak Banyak Oke guys Insyaallah Itu bisa membantu kalian Dalam penyembuhan Dan menggikis energi negatif Dan menarik Rezeki Dari berbagai macam arah Dan juga jodoh Membuka aura juga Masculine Forgiving And learning As you release And heal The past You experience More love In your present Moments And your good Love There's not Enough Attraction Or chemistry To keep This relationship Going Love yourself And honeymoon Enjoy the bliss Of holiday Time Together And love Yourself First Your self Respect Makes you more Romantically Attractive And we have The romantic The romantic feelings Your feelings Are real And worth exploring And Give you relationship Change Work on your partnership Children Ini ada yang Beralasan anak Nanti Untuk kembali lagi Dan situasinya Maskulin Disini harus bisa Memaafkan Apa yang sudah Terjadi Dan juga Tentang keluarganya Dan harus menerima Kenyataan Tentang keadaan Situasi sekarang Penyesalan cinta Ia ada Di dalam kehidupannya Maskulin Karena Sejalannya waktu Setelah Feminim Memutuskan Untuk Move on Memutuskan Untuk mencari Jadi dirinya sendiri Memutuskan Untuk mencintai Dirinya sendiri Memutuskan Energinya Full tank Buat Feminim Sendiri Ini membuat Maskulin Kehilangan Jati diri Kehilangan Kekuatan Kehilangan Talentanya Karena Yang banyak Memberikan Talenta Memberikan energi Positif Dalam kehidupannya Dia Menarik Rejeki Dari manapun Itu adalah Hasil dari Caranya Feminim Mengorbankan Keinginannya Sendiri Hanya Hanya Karena Orang Yang Dia Cintai Kini Maskulin Kehilangan Arah Itu Kehilangan Kekuatan Itu Makanya Dia Coba Untuk Meninggalkan Kehidupan Atau Sebuah Pasangan Yang Penuh Dengan Penyesalan Cinta Untuk Belajar Mencintai Dirinya Dia Sendiri Karena Dia Menginginkan Untuk Kembali Ke Kamu Lagi Dia Berharap Bisa Memperbaiki Hubungan Ini Lagi Sama Kamu Itu Harapannya Dia Tapi Itu Kan Gak Mudah Itu Gak Mudah Ya Karena Semuanya Butuh Proses Butuh Pengorbanan Hands Of Cards Take a Chance Recebing Strategics Option Not Showing Hand And Gambling Selama Ini Kan Dia Bermain Di Belakang Selama Ini Dia Sebagai Bandarnya Ibaratnya Seperti Itu Jadi Dia Mempermainkan Permainan Itu Dengan Caranya Dia Sendiri Keinginannya Dia Sendiri Pilihannya Dia Sendiri Pada Akhirnya Hal Yang Dia Dapati Sekarang Adalah Suatu Pengkhianatan Suatu Kekecewaan Suatu Penyesalan Ya Dan Suatu Ketidaksambungan Dalam Sebuah Hubungan Ya Penyesalan Cinta Self Indulgence Focus on Self And Self Word Time To Heal Shatter Work Self Operation Ya Ini Adalah Sebagai Pembayaran Karma Yang Mana Permainan Dia Akan Berakhir Dalam Kehidupan Dia Yang Begitu Buruk Kedepannya Karena Penyesalan Cinta Adalah Dari Cara Dia Mempermainkan Perasaan Seseorang Yang Mencintai Dia Dengan Tulus Disini Dia Tahu Dia Harus Melakukan Permainan Lagi Strategik Tapi Untuk dirinya Dia Sendiri Memperbaiki Dosanya Memperbaiki Keburukannya Memperbaiki Kelakuan Ataupun Niatnya Dia Dia harus Bisa Meninggalkan Sesuatu Permainan Yang merugikan Banyak orang Tuh Heart 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 Broken Deeply Heart And Sese Separation Breakup And Feeling Lost Grieving And Moring Ya Dia Patah hati Nanti Dari Permainan Dia Sendiri Karena Dia Egois Dalam Memiliki Perasaan Ataupun Memiliki Hubungan Pada Akhirnya Dia Terluka Dia Sakit Dia Tersiksa Dia Terpisah Dan Mau tidak Mau Dia Harus Meninggalkan Hubungan Ini Untuk Mencintai Dirinya Sendiri Nanti Ya Mas Selama ini Dia Menipu Dirinya Dia bilang Dia bahagia Dengan orang Yang dijalani Padahal Tidak Ya Awal Mula Mungkin Bahagia Ya Pasti Suatu Perselingkuhan Itu Awal Mula Akan Bahagia Tapi Ketika Pasangan Sah Memilih Menyembuhkan Dirinya Memilih Untuk Move on Ya Memilih Mendekati Tuhan Memilih Untuk Memperbaiki Kesalahannya Sendiri Disitulah Semua Drama Semua Topeng Tentang Triparty Akan Terbongkar Satu Persatu Disini Dia akan Terluka Tapi Dia coba Untuk Menutupi Luka Itu Ya Dengan Cara Ya Dia mencintai Dirinya Dia sendiri Nanti Sebenarnya Dia terluka Dengan Permainan Dia Tapi Dia coba Untuk Menutupinya Karena Dia orangnya Memang Selalu Menutupi Tentang Kejujuran Selalu Menutupi Tentang Jati dirinya Dia Tidak ada Kejujuran Yang Benar-benar Bisa Dia Berikan Ke Kamu Karena Sifat Dia Sebagian Dari Mereka Ini Akan Kembali Karena Anak Alasannya Ya Photograph Looking at Your Picture At Your Photos Missing You Nostalgia Make A new Memories Dia kangen Sama Kamu Dia rindu Makanya Dia ingin Kembali Sama Kamu Dia berharap Ada kesempatan Untuk Memperbaiki Lagi Hubungan Ini Dia ingin Bekerja Lagi Dalam Hubungan Ini Dengan Baik Tapi Hati-hati Dia Pintar Menutupi Sesuatunya Walaupun Ujungnya Akan Berakhir Dilema Dia tetap Menutupinya Karena Dia orangnya Egois Love Call Dia akan Lepon Kamu Someone Express Love A message Of love Thinking of you And letting you know Dia akan Telepon kamu Coba Menujurkan Situasinya Dia Tapi Hati-hati Dia menelepon Kamu Juga Masih Dengan Topengnya Jadi Dia belum Sepenuhnya Jujur Tentang Kejadian Dalam Kehidupan Dia Yang Sebenarnya Hati-hati Ketika 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 Menelepon Kamu Ketika Dia datang Dan Mengenang Membicarakan Kenangan Kalian Terutama Foto Kalian Membicarakan Sakit hatinya Dia Atas Tripartinya Ini Dia datang Untuk Healing Dengan Untuk Healing Dirinya Tapi Setelah Itu Dia lari Dia akan Meninggalkan Kamu Lagi Hati-hati Jangan Sampai Kamu Terulang Kisah Yang Sama Dia datang Ke kamu Untuk Menyembuhkan Lukanya Dia Tapi ketika Dia sembuh Dia lari Lagi Mengejar Yang Tidak Pasti Karena Dia Takut Takut Akan Komitmen Takut Akan Terkengkang Kembali Dia masih Dengan Topengnya Hati-hati Dan Disini Kamu Harus Pintar-pintar Membawa Diri Kamu Harus Pintar-pintar Memperlakukan Dia Jangan Sampai Kamu Baper Lagi Oke So Aku Harap Ini Bisa Resonit Buat Kita Semua Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Comments And Share And No Skip Channel Aku Laki Teratam And Take care Of you Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh